Net Televisi Masa Kini kembali menghadirkan situasi komedi terbaru di 2016 ini berjudul Oke Jack. Tentu Anda pastinya sudah menyaksikan sitkom yang dibintangi oleh Atika Asiholan, Okantara dan Ibnu Jamil ini kan Good People. Nah beberapa waktu lalu tim Entertainment News berhasil mewawancarai Ibnu Jamil tentang kesannya pertama kali bermain di sebuah situasi komedi. Oke Good People saya Seno Wibisana disini berperan sebagai salah satu driver Oke Jack. Karakternya katanya sih punya wajah yang tampan katanya terus jadi idola setiap penumpang yang jadi penumpangnya Oke Jack. Tapi memang disini Seno punya karakternya dia meskipun punya wajah yang lumayan tampan tapi dia agak sedikit sebenarnya gak begitu apa ya gak begitu gak perfect lah. Jadi agak sedikit oon sebenarnya. Mungkin pelupa bisa jadi pelupa atau mungkin agak sedikit boleh dibilang gampang ditipu-tipu dikit sama temen-temennya. Itulah Seno. Jadi saking baiknya Seno ya seperti itu. Oke Jack merupakan kali pertama Ibnu Jamil berperan reguler dalam sebuah sitkom. Kira-kira apa saja ya kesulitan yang dihadapi Ibnu selama proses shooting? Kalau yang asli sitkom sih biasanya paling bintang tamu di tetangga masa gitu pernah terus juga di beberapa sitkom lain juga pernah. Cuma asli kalau untuk main secara kontinu baru di Oke Jack. Kesulitan buat saya sitkom ini punya tingkat kesulitan yang atau apa ya ciri khas yang memang sangat unik gitu loh. Karena kita dituntut untuk tidak lebay dan dituntut juga untuk tidak kurang atau under. Jadi mainnya gak boleh under gak boleh upper. Jadi mainnya tuh harus... Ah susah deh pokoknya. Beradu peran dengan bintang-bintang seperti Atika Hasiholan, Okantara, Yayang Cenur, dan Girindrakara. Ibnu mengaku tak banyak mendapatkan kesulitan. Bahkan menurutnya ia cepat memperoleh kemistri dengan para pemeran. Pengalaman unik ya paling saya sih jujur baru pertama kali nih kerjasama bareng Kang Hilman sutradaranya. Terus juga ada Atika. Kalau sama Oka dulu pernah sekali dan sekarang akhirnya ketemu itu juga udah lama banget. Sekarang baru ketemu lagi. Terus sama sejumlah main sama Bunda Yayang juga udah pernah. Girindrakara baru. Baby Jovanca juga baru. Tapi kita semua ini cepat gitu loh karena memang mungkin dunianya sama. Terus juga semuanya punya tujuan yang sama, jalan yang sama, energinya yang sama-sama besar. Jadinya gampang banget untuk nyatuin kemistri. Dan sekarang kita udah jadi kayak ini adalah keluarga kedua setelah keluarga yang ada di rumah. Lalu menurut Ibnu Jamil dari segi cerita apa hal berbeda yang ditawarkan OKJek? Kalau OKJek ini serunya adalah menggambarkan realita kehidupan yang sekarang sedang terjadi. Di mana sebuah perusahaan atau mungkin ya usaha transportasi online sedang happening. Dan di sini juga OKJek online juga beroperasinya melalui online. Jadi kita memang mencoba mendekatkan cerita-cerita yang kita garap ini kepada realita kehidupan yang ada di masyarakat saat ini. Kita memang tidak mau bermain cerita yang agak sedikit diawang-awang lebih yang ke realita kehidupan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Oke good people jangan lupa untuk menyaksikan OKJek setiap hari Senin sampai Jumat. Tepatnya jam 7 malam hanya di NET TV. Kenapa mbak? Buka dong ceketnya. Kenapa? Udah buka aja ya. Lain masaknya masukin ke kantong deh. Kita jalan lagi. Jalan lagi? Iya, ke parkir. Hai Dis. Hai. Siapa tuh? Banteng banget, cewek baru gue dong. Ganteng kan? Oke Jack, setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di NET.